Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel guys ini videonya adalah beli bahan-bahan buka puasa pakai uang 10 ringgit di Indonesia dapat apa aja so jom kita tengok videonya guys let's go hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya buat sahabat-sahabat gimana pun kalian berada tetap semangat menjalankan aktiviti dan selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadah puasa ini dipercayakan sampai selesai oh iya bener buka puasa ya sorry sorry saya ingin dengan sahabat-sahabat semuanya ini nak pergi pasar guys jadi tujuan saya pergi pasar ini nak belanja keperluan untuk puasa pada nanti ya pada nanti malam jadi saya nak beli bahan-bahan bahan-bahan buat puasa guys dan ini saya menggunakan ini guys ini kita tengok yang ini adalah duit 10 ringgit 10 ringgit ini kalau dekat Indonesia itu dapat apa guys penasaran tentang video ini tonton sampai selesai video ini dan kita on the way ke pasar masya Allah ini kat mana ya oke dan kita menuju perjalanan ke pasar guys jadi kita mau pergi dalam 4 km 4-5 km gitu wow jauh 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 4 kg 5 kg lah hey ini di mana guys kampung sunjuk sangat lah ini ini kita tengok eh hijau-hijau semua Oke dan kita sudah mau sampai guys jadi parkir dulu oke di pasarnya ya Oh kejajah-jajah ini adalah parkir sepeda motor pasar baru asam jajar jadi ini saya parkir dikasih nih guys dan ini saya jajar lanjutnya dikasih Nah itu kita paham juga kok mana nih oke dan kita tengok yang tadi itu ya 10 ringgit 10-10 ringgit itu 34.000 dalam 34.000 Oke kita belanja 34.000 34.000 di 20 10 dan 4.000 nah itu lima ribuan kayak gitu guys ini dah itu ya ada balik semua orang indah sepi ya guys biasa itu ramai dikasihin jual sayur-sayur dan jual lapor itu semua ada lewat 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 Oh ini Madura guys ternyata oke 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 ini dari Madura juga berarti ya sudah dapat segitu guys banyak banget ya mungkin dekat malaysia ada juga setengah tiga ribu setengah kilo tiga ribu ya Allah murah banget murah banget gas di sini tuh satunya 4000 5000 lagi satunya di Solo itu guys ya Allah itu itu tergantung juga kalau kita belinya di ini sih supermarket tapi ya antara murah sama mahal tapi kalau di pasar memang murah sih betul-betul bisa beli jagung-jagung tengah kilo 3000 murah banget sih kalau saya biasanya mateng guys beli jagung 3 ribu yang udah di itu udah direbus ini jagung dapat 4 biji ada 4 biji hanya berapa itu ya dalam seringgit saja oke dan seterusnya ini sudah dapat ya oke mau beli ikan ikan tahu tempe ikan tahu tempe laut ya banyak guys 5000 itu tahu tempe macam tahunnya oke bukan banyak ini bisa buat makan dua kali tiga kali makan guys oke oke masih banyak lagi sisanya itu guys sedikit lima puluh set atau lima ribu jadi kita sekarang mau pergi oke duitnya kita tengok ini masih bayar ini 10 lima lima dua masih 20 ringgit 20.000 21 nah duitnya masih berapa itu ya dua puluh satu ribu masih banyak lagi guys senapa nih beken dan melihat kemana belum di punak kalau dapat ribu di sini 10 ribu guys beda-beda 2000 ya seharganya tergantung di sini di sini mau beli dua mau beli tiga tetap aja harganya 10 ribu guys nggak ada ya kalau yang istilahnya dengan wulung yang merah dalamnya itu 20 ribu guys disini tapi memang beda-beda sih di setiap setiap wilayahnya dan ini setiap negara ribu kalau dirupiahkan itu dirimutkan itu sekitar berapa ya paling kita saja eh kelapa degan macam nih guys di Malaysia harganya berapa sih ya kan Apakah sama dua ringgit atau empat ringgit dapat dua kelapa atau satunya sepuluh ringgit Aita faham juga silah komen ke bawah guys jadi memang beda-beda setiap tempat ya kalau di sini di Solo itu 10.000 guys sedangkan di Madura ini kan Madura itu 7.000 udah dapet degan guys mantap kali ya oke jual timur di apa itu sayur Oke ini masuk ke dalam pasarnya sayur sob non temak 5000 saya ini adalah sayur sobnya jadi kita mau balik dulu ya dan murah banget sih kalau ke pasar bener atau tengok rumah nanti ya tinggal segini duanya guys 2000 buat bayar parkir puluh empat 34 ribu atau eh 10 ringgit itu tinggal segini dan ini buat parkir Oke jom kita balik dan kita tengok dekat rumah macam mana apa saja yang saya beli dan kita parkir dulu eh bayar parkir dulu oke 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 dan kita sudah sampai di rumah Alhamdulillah ini kita tengok nih guys oke ada degan guys ini sebanyak banget dapatnya oke dan ini dia guys Alhamdulillah ini cukup banyak ya ini ada ini buat berbuka 4 orang cukup ini ada barang-barangnya guys oke jom kita review ini dua ya guys ini dalam tujuh ribuan satu tujuh ribuan satu dan semua 14 kalau 14 itu 14.000 itu kalau diringgitkan itu dalam empat ringgitan dapat dua buahnya dua buahnya empat ringgit dan nih yang ini saya beli sayur ini sayur buat ah kita ya sekeluarga nih apa itu ada ada wortel ada semua gobis lengkap lah untuk sob sob dan sayur sob macam tuh ini dalam lima ring lima ribu kalau lima ribu itu seringgit lima puluh senan oke ini juga ini kita tengok nih buat jagung sahur dan buka puasa ya ini apa itu namanya jagung 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 nih ada berapa nya ada empat Masya Allah banyak kalau tak silap berapa tadi ya 5000 buka 3.000 3.000 3.000 3.000 kalau tak silap dengan murah ya harap 4.000 3.000 atau ini adalah tempe ini tempe dekat sini ya fresh ya jadi langsung dari orang nah tempe disana berapa guys sekali lima ribu segitu dua setengah-dua setengah tahunnya sekali semua ini adalah lima ribu rupiah lima ringgit lima puluh sen oke dan juga ini guys yang ini untuk air kita masih buka kuasa itu enak banget juga kasih air lemon gitu wah yang ini yang satu ini jeli itu semua berapa tadi ya lima ribu lima ribu ini semua lima ribu guys jadi banyak banget lima ribu asli dapat cincau dengan buat itu cendul cendul atau orang cendul ya buat biji-bijinya cendul Wow mantap jadi seperti itulah perkongsian pada video kali ini tentang duit 10 ringgit dapat apa dekat sini jadi macam inilah perkongsian pada buka puasa pada hari bulan Ramadan ini dari saya Oke jika ada informasi atau pertanyaan pertanyaan mohon komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys udah selesai videonya so itulah dari Abang Saif tadi ya kan dan Masya Allah banyak banget dapetnya guys jadi 10 ringgit uang 10 ringgit ya kan makanya istilahnya kalau di Malaysia kita bekerja di sana dan gajinya itu sekitar dua ribu atau tiga ribu ringgit itu sangat-sangat banyak sekali kalau kita kirimkan ke kampung guys bisa bertahan hidup dengan baik seperti itu Nah kalau seumpama istilahnya itu 100 ringgit dapat apa aja ya di Indonesia pasti banyak banget guys saya pengen nyoba juga istilahnya challenge gitu 10 ringgit kalau di Solo itu dapat apa aja bisa bertahan hidup enggak sih di Solo gitu kan Nah kalau teman-teman setuju silahkan komen di bawah setuju Cak kalau saya istilahnya melakukan challenge 10 ringgit itu dapat apa aja bisa makan apa aja di Solo So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya dan juga Saif channel ya linknya ada di deskripsi dan dia subscribernya sudah 97.600 guys jadi saya harap dengan video ini di react bisa tembus ke 100.000 subscriber amin Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh